Gila sih, sakit nih foundation, aku suka banget sama hasilnya Hi guys, welcome back to my channel Kembali lagi di video aku hari ini, aku mau bikin video review Kali ini aku mau review sebuah lokal foundation Yang paketnya itu udah aku unboxing waktu video aku yang JXB Nah sekarang aku mau kasih full review-nya tentang si foundation-nya Ada beberapa yang minta aku untuk bikin full review-nya di Youtube Sebenernya aku agak merasa kayaknya udah terlalu telat banget karena produknya udah setahun yang lalu kan Tapi yaudah gak apa-apa, aku bikin aja full review-nya disini Nah jadi ini foundation-nya, ini dari Rose All Day The Realest Lightweight Foundation Nah karena kesetupitan aku, kotaknya itu udah aku buang Sedih sih, aku gak bisa ngasihkan ke kalian karena kotaknya tuh bagus banget Terus ada klaim-klaimnya juga di kotaknya Di packaging foundation-nya juga ada sih The Realest Lightweight Foundation Dia ada kandungan hyaluronic acid, zinc, vitamin C, and vitamin E Jadi dia gak cuma makeup, tapi dia juga ada kandungan skincare-nya Nah terus di paling belakang ini ada tulisannya Terus karena aku gak punya box-nya, aku cari klaim-nya di internet Klaim-nya dia itu lightweight, long-lasting, anti-aging, alcohol-free, UV protection, color correct, moisturizes, smooth effect Jadi dia itu ada UV protection-nya juga Jadi aku pernah pake foundation ini seharian waktu itu ke kantor Tanpa pake primer, karena aku emang mau tau Dia finish-nya kayak apa di kulit aku Dan kalo udah dipake seharian kayak apa Terus temen-temen aku udah yang bilang Cya, kamu hari ini cerah banget Tumben makeup-nya full gitu Terus yaudah aku bilang, aku lagi mau tes foundation Terus, oh foundation apa? Pas tau ini kan, ini Rose All Day gitu Terus kayak, ih bagus loh, bagus di kulit kamu bagus di hasilnya gitu Tau, jadi gak cuman aku yang pake bilang bagus Tapi orang yang ngeliat juga bilang kalo ini bagus Oke, sekarang kita bahas packaging-nya dulu Jadi dia bentuknya kayak tube gini Terus, kalo dibuka itu dia ada pump-nya Dan ini bener-bener gampang banget buat dibawa-bawa Karena dia kecil, dia tuh 30 mili Kecil, dan ini tuh kan plastik gitu ya Jadi kayak aman gitu, gak akan pecah Jadi ini travel friendly banget menurut aku Dan pump-nya ini loh yang mempermudah si produk ini untuk dipake gitu Oke, sekarang langsung kita coba aja di muka Dan untuk pengaplikasiannya aku bakal pake dua Jadi aku bagi dua muka aku Yang setengah sini aku bakal pakein sponge Dan yang sini bakal aku pakein brush Terus sekarang coba untuk pake sponge dulu Ini aku pake yang shadenya itu honey Dia itu gampang banget buat di-blend Dan teksturnya itu gak cair ya Tapi lebih ke creamy Nah ini udah aku pakein yang sebelah sini Yang sebelah sini belum Kalian bisa liat finish-nya itu gak bisa dibilang dead matte juga Tapi gak glowy juga Jadi dia kayak satin finish gitu Dan keliatan kayak healthy skin banget gak sih Aku suka banget sama finish-nya Terus kalo buat coveragenya itu Menurut aku ini medium tapi buildable Jadi kalian kalo mau bikin full Juga masih bisa kalian tambahin satu layar lagi Nah sekarang yang sebelah kanannya aku bakal aplikasiinnya pake brush Ini oval brush dari Mas Ami Ini aku udah pakein satu muka Gila sih sakit nih foundation Aku suka banget sama hasilnya Bener-bener claim-nya dia Your skin but better Bener dia tuh warnanya Langsung nyatu banget Sama skin tone aku Dan kebetulan emang shadenya si Honey ini Pas banget sama warna kulit aku Jadi kayak bener-bener my skin but better Bagus banget kayak healthy skin banget Dia gak matte yang cakey gitu nanti jadinya Coverage-nya sih medium Tapi that's okay banget Kalo untuk dipake daily kan Gak perlu yang full coverage Kecuali kalian mau ke event Dan perbedaan pake brush sama pake sponge tadi Aku ngerasa kalo pake brush itu produknya gak perlu banyak-banyak Jadi bisa lebih irit kalo pake brush daripada pake sponge Tapi aku pribadi Karena aku jarang banget pake brush aku lebih ngerasa dia tuh lebih ngeblend gampang kalo nge-sponge gitu sih menurut aku Tapi overall hasilnya sama-sama bagus Sama-sama nempel di kulit dengan sangat baik Biar kalian bisa ngeliat lebih jelas Aku bakal zoom deh ya Oke nah untuk hasilnya ini Kalian bisa liat Bekas-bekas gelat aku masih keliatan Tapi dia udah nge-set dengan baik banget di kulit aku Dan juga untuk hasil akhirnya finishnya itu kayak bisa lebih dibilang duit Tapi ya jatuhnya satir finish gitu sih Tapi masih bagus banget di kulit Oke sekarang aku mau selesaiin makeup aku Dan aku bakal balik lagi Oke ini makeup aku udah jadi Nah tadi untuk bedaknya aku cuman pakein translucent Jadi dia gak akan ngasih efek tambahan coverage Atau ngubah warna dari si foundation Cuman so far so good sih Paling setelah dipakein bedak efek doingnya jadi agak berkurang Tapi tetep masih bagus aja sih menurut aku Ya ini efek highlight sih Tapi tetep masih bagus Masih liatin kayak healthy skin Dan juga untuk pori-pori aku gak begitu punya masalah di pori-pori Jadi fine-fine aja Dan juga waktu itu setelah aku pake dari jam 8 pagi sampe jam 5 sore Itu dia masih stay di kulit aku Paling cuman kayak keliatan smile line sedikit Tapi dia gak crack Terus masih bagus banget Dan aku ngerasanya makin siang Jadi dari pagi abis aku dandan Kayak udah di tengah hari itu Baru tuh keliatan kulit aku kayak malah jadi makin flawless gitu Mungkin karena dia jadi makin nyatu ya sama kulit aku Gitu sih kayaknya Dan waktu itu aku gak pake primer apa-apa ya Aku gak pake setting spray atau apapun Aku cuma pake moisturizer Dan si foundation Rose All Day ini doang Karena aku emang mau ngetes Dan hasilnya kayak gitu masih stay di kulit aku bagus banget sampe jam 5 sore Jadi hari ini aku bakal cuma ke kampus Ya sekali-sekali lah ya ke kampus Agak dempul dikit nih pake foundation Biasanya aku cuma pake concealer doang Nanti kalo misalkan aku bisa update di akhir harinya Setelah aku pake foundationnya seharian kayak apa Aku bakal update Dan sekarang waktu aku dandan ini Jam 10.27 Jadi nanti kalo aku bisa update Di akhir hari aku bakal update Tapi kalo gak bisa berarti reviewnya sampe sini aja Oke thank you so much guys for watching Jangan lupa like video ini Jangan lupa juga subscribe ke channel aku Dan kalian boleh share video ini ke temen-temen kalian Supaya saling bagi informasi And I'll see you guys on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax